hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah di video ini saya akan membagikan desain struktur organisasi tata kerja pemerintah desa dimana desain ini nanti bisa teman-teman ubah sesuai dengan desa dan desanya dan nama-nama pemerintahnya di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator pertama-tama yang teman lakukan yalah untuk membuat ini saya buat dulu layarnya atau bidang yang ingin kita desain di sini saya menggunakan ukuran 20 kali 10 kalau itu ngambil perbandingan meter jadi dua meter kali satu meter sudah ketika sudah saya buat ini maka selanjutnya saya lakukan yalah membuat garis-garis bantu disini ini posisi tengah-tengah kiri kanan jadi garis bantu ini biar kata ini ya biar rata yang kebawah ini juga sama jadi nanti-nanti teman-teman hanya tinggal klik saja ini misang desa maju bersama kecamatan maju kabupaten bersama seperti ini dan untuk membuat lingkaran fotonya ini yang pertama teman-teman lakukan yalah klik file kita cari foto disini kita cari foto yang sembarang saja misalkan disini saya menggunakan foto foto ini saja oh tidak bisa menggunakan foto bikin saja ya misalkan teman-teman ingin mengganti foto kepala desanya jadi fotonya seperti ini teman-teman klik rectangle tool klik kanan pilih yang ellipse tool lalu klik sini tekan tombol shift jika sudah sesuai hasilnya maka dia akan seperti ini lalu kita klik ininya bulatannya dengan fotonya klik kanan pilih make living mask nah kita sudah seperti ini nanti teman-teman sesuaikan saja misalkan kepala desanya ah ah mah solihin nanti tinggal teman-teman ketika ukurannya sudah apa-apa pas ternyata teman-teman letakkan saja sesuai dengan posisinya seperti ini untuk foto-foto selanjutnya seperti kasih pemerintahan kasih kesejahteraan sama seperti itu untuk mengganti namanya tinggal klik saja ini ada kadus jika kadusnya banyak teman-teman cukup menambah kadusnya di posisi sini seperti ini tinggal di blok sini lalu tekan art klik yeser nah untuk garis ini bisa klik kanan oh oke bisa digesarkan seperti ini lalu tinggal tambah seperti ini dan jika nanti ada empat tambah lagi satu sini jika tiga maka posisinya sesuaikan saja ini bisa kita tekan di tengah-tengah nanti ini agak kita sampingkan dan posisinya kita sampingkan sini nanti nanti datuk saja sesuai dengan keinginan teman-teman nanti sesuaikan saja karena ini saya hanya memberikan contoh ini tidak perlu akan menapis ini kita bisa nanti sesuai dengan keinginan teman-teman nanti saya lihat ini tidak perlu akan menapis ini kita bisa menapis ini kita bisa menapis ini jika nanti staffnya ini ada di seksi kesenjataan maka tinggal geser pindahkan posisi ini seperti ini fotonya nanti jika tidak mengikut maka tinggal klik saja seperti ini ini sudah saya isi hubungan pementa jika ingin menambah rogo bisa menetapkan di sini mungkin itu saja tutorial singkat dari saya semoga desain ini bermanfaat untuk teman-teman memudahkan teman-teman disini saya tidak menggunakan banyak warna agar terlihat desainnya simpel dan tidak banyak pernah pernah mungkin itu saja tutorial atau desain dari saya saya kirim dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh